Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo Dan hari ini gue lebih membalik guys ya Lebih sehat daripada yang kemarin Sudah mulai bisa merasakan energi gue ya Kemarin gue masih aras-arasan banget Tapi masih dalam proses fase penyembuhan guys Jadi mungkin masih agak ya tidak se-fit biasanya Cuman tau daripada yang kemarin-kemarin gue lebih fit ya Dan mulai lang penciuman gue guys Tapi overall sehat ya Terima kasih yang sudah mendoakan Dan hari ini sesuai janji gue kemarin Gue akan bermain sebuah game Yang ini sebenarnya game yang udah gue tunggu-tunggu Tapi gue baru aja sempat main untuk gamenya ini juga baru sekarang main Dan gamenya adalah Resident Evil Village Nah jadi Kita akan bermain Resident Evil Village Atau Resident Evil 8 Dimana Dimana Plot dari cerita ini adalah lanjutan dari Resident Evil 7 guys Dan tadi gue sudah nyoba untuk record Sudah sekitar 15 menit Tetapi Hasilnya nge-lag Videonya hasilnya nge-lag Karena komputer gue belum gue setting OBS nya belum gue setting Dan juga game ini agak berat guys Jadi komputer gue tuh agak teriak-teriak nanti guys ya Gak tau ini jadah gue perbaiki Tapi gak tau apakah lebih baik ya Semoga sudah gak nge-lag ya Langsung aja kita mulai new game Kita akan coba start Let's go Jadi ini guys ya Ini Kalau kalian main Resident Evil 7 ya Ini Ini adalah Mia Dia ada istrinya si Ethan Dan ini anak kestil ini Namanya Rose Itu anaknya si Ethan dan Mia Selain Rose tidak menonton guys Karena dia tidak mengerti Terima kasih Tuhan Kita bergerak ke sini Supaya dia tidak perlu berkaitan dengan itu Ingat? Tak ada apa-apa yang salah dengan memori Terima kasih Tidak, tapi saya tidak paranoid. Saya hanya berhati-hati. Kemudian, saya akan berhati-hati dengan anakmu. Saya akan selesai makan malam. Tak apa-apa, Rose. Ayahmu tidak ingin menginginkannya. Saya tidak bisa mengalahkannya. Si Ethan jadi paranoid dan sebagainya, guys. Tidak apa-apa. Saya akan menunjukkannya. Sudah. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan mengantarkan Rose ini ke tempat itu. Oke, guys. Kita akan lanjutkan. Nanti saya akan cek dulu kualitasnya. Soalnya, komputer saya memang pas-pasan. Oke, kita akan menjukan lagi mengantarkan Baby Rose ke dalam kamarnya. Jadi, sekali lagi saya ulang. Ya, ini adalah lanjutan dari R.C. Level 7. Di mana kehidupan Mia dan Ethan sudah mulai membaik. Dan mereka sudah punya anak, guys. Hei. 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 Jangan risau. Saya akan bergerak di bawah. Ayah tidak akan membiarkan monster cerita yang menarik. yang harus kecil. Oke. Semoga tidak meng-like ya, guys. Hasil rekamannya, guys. Oke. Sekarang kita akan kembali ke bawah. Ketempatnya si Mia. Ini kita bisa tutup nggak? Nah, kita bisa tutup ya. Tapi gimana ya, guys? Gue itu punya anak, guys. Dan nggak pernah gue tinggalkan sendirinya di atas. Seperti ini, guys. Itu gimana? Kasian gitu loh, guys. Mesti gue temeni sih. Jadi tidaknya bakal gue taruh di bawah dulu ya. Gue mungkin ada keranjang di bawah. Supaya ditemani gitu loh, guys. Bayi kecil di tinggal di atas sendiri, kan? Ya ampun Tuhan. Tapi ya oke lah. Terserah Ethan dan Mia. Oke, Mia. Oke, Mia. Dia apa-apa? Dia tidur seperti, seperti bayi. Hmm. Buatnya bagus. Apa itu? Oh, terserah, mister. Ini cioba di lagu. Ini resipi lokal. Wow. Kamu sudah berjumpa-jumpa, bukan? Hmm. Wainan lokal juga. Tapi kalau kamu terus mencintai seluruh malam, mungkin kamu tidak harus memiliki apa-apa. Kamu benar-benar harus berhenti risiko. Itu cuma... menemukan kamu di Louisiana. Pregnancy. Chris memindahkan kami di sini. Tepatah. 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 Jalini. Pertanyaan kita bersama. Kamu. Kamu. Rose. Sekarang... Semuaanya akan menjadi... Tepatah. Tidak? Tidak. Pertanyaan kita boleh menginginkan apa yang berlaku di Louisiana? Sebelumnya berlaku lama. Tidak. 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 Mia! Tidak. Mia! Tidak. 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 Oh Tuhan! Tidak. Apa yang berondong adalah... Chris? Apa yang ini? Maaf. Tidak! Apa? Kenapa? Chris memberondong Mia, guys. Chris memberondong Mia, guys. Chris memberondong Mia, guys. Chris, guys. Tokoh protagonis Resident Evil. Tolong, bergerak! Tidak jelas. Rose, apa yang kau lakukan dengan anakku? Kembali ke depan, sir. Tidak jelas. I said get your hands off her. Ethan, no. Rose. Get him out here. Wow. Okay. 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 Hey, Doc. Halo, Mr. Winters. Aku mendapatkan keputusan anakmu, dan aku ingin kamu datang untuk berbicara tentangnya. Bagaimana pada saat 4 o'clock? Tidak masalah. Kita akan berada di sana. Itu adalah Doc. Dia akan melihat kami di saat 2 o'clock. Hey, sekarang. Mereka benar-benar. Kita berbicara tentang ini. Aku tahu. Tidak masalah tentang apa-apa lainnya. Aku terus beritahu kamu, bukan Rose yang aku risaukan tentang. Owen, apa yang kau risaukan tentang? Lihat. Dia akan baik-baik saja. Aku tahu saja. Apa lagi yang penting? Kami penting, Ethan! Kau penting! Kau hanya... Mia, apa yang kau berbicara? Ada sesuatu yang kau tidak beritahu aku? Ayo, berbicara dengan aku. Ayo, berbicara dengan aku. Aku harus mengambil ini. Yang membuat Chris mengandung terus. Untuk awal, gue menangkapnya seperti itu sih. Ya Tuhan.. Apakah waktu itu? Ku langsung di inside? Ini adalah penyakit. Apa kau berbicara dengan apa? Mana Chris Redfield? Dan Rose? Oh iya, ini adalah channel keselamatan Jangan lupa untuk membawa warga Tidak Oke Jadi Sebenarnya mereka ini akan dibawa Si Rose sama si Ethan ini akan dibawa ke sebuah tempat Dan ternyata di tengah jalan mereka Nggak tahu mengalami kecelakaan Kecelakaan atau Disengaja Gue juga belum tahu untuk sampai situ Nah ini kan ya Disini ada mission objective yang diberikan kepada pasukan itu Untuk mengeliminasi target dan merecover body Nggak tahu target itu siapa Si Ethan atau si Rose Kemudian untuk mengamankan Rosemary Winters dan Ethan Winters Kemudian membawa kedua orang ini Ethan dan Rose itu ke side C Dan untuk investigasi lebih lanjut Tapi ternyata di tengah jalan Mereka mengalami kecelakaan Benar kecelakaan Atau kah sesuatu yang disengaja menjadi kecelakaan I don't know Oke kita lanjut aja guys Jadi memang Resident Evil itu terbiasa Untuk membuat sesuatu menjadi complicated Terbiasa membuat sesuatu itu menjadi rumit Dan disanalah Kerennya Resident Evil menurut gue Menurut gue sih seperti itu Jadi di awal-awal kita dibuat Eh dan ya si Mia ditembaki kepalanya gitu loh Itu di luar akal sehat manusia gitu loh guys Awal loh guys Masih awal ditembaki kepalanya Mati gitu loh Mia Ya ampun gue gak habis pikir Si Mia gak salah apa Iya gue gak tau masalah salah apa enggak ya guys Cuman Kita gak tau kenapa Kok Chris itu tega banget Menembak si Wow Ada gulung gagak disini Menembak si Mia tuh kenapa Gue juga gak tau Gue mendengar sesuatu guys Di sebelah kanan gue Ada serigala keliatannya guys Oh my god Eh Masih ada yang hidupnya entah gagaknya Jir Masih ada yang hidupnya entah Oke First jump scare Terima kasih Bentar Ini buatan biar guys Sumpah Eh Ada yang lari God Lari guys Gak tau Atau zombie apa Apa itu ya Bentur gue apa Siapa itu guys Gak tau gue Oke kita ngelewati jembatnya kecil Disini Disini Gelap banget guys ya Poteng banget nih Oke disini ada rumah disini Oke kita masuk Pernama rumah Oke Kita bisa masuk rumah Ah Rumah yang kanan dong Oke disini gak ada Perobatan Atau sesuatu Yang bisa kita pakai Gitu kah Oke Ada sesuatu Yang berguna kah Sikat gigi kah Cuma yang berguna kah Gak ada apa-apa Disini guys Kita akan cari lagi Tempat yang lain Eh Pusun aku Minta sesuatu Guys Disini guys Mulai Membuat situasi Menjadi tegak Residival Thank you ya Oh Ada darah disini Ya Ini akan menemani Suman kita Hai Ada beberapa Binetang-binetang Yang diawatkan Disini guys Oke semakin sempit Dan semakin menakutkan Disini Oke disini ada gambar guys Gambar apa ini Gak tau gue gambar Kayak-kayak Gambar Hey My god Tikus doang Ternyata disini Tapi ada darah Disini guys Sumpah Tak Masih Sampai Oke iem Sampai Sampai Ada yang geledakan, guys, yang di atas, tadi, guys. Lukanya syaitan semakin parah. Kau adik dia, kena apa tuh? Kawat, ya. Kena kawat pelindung. Jadi, ada yang geledakan di atas, guys. Kalau orang biasa, sih, menurut gue, enggak, ya. Kalau orang biasa, sih, menjepol kayu. Kayu ini juga enggak gampang, sih, guys, ya. Menurut gue, ya. Ini bukan manusia, nih, menurut gue, nih, guys. Ini bukan manusia, nih. Yakin gue. Yakin gue, Resin Evil. Oke, kita akan lari aja di sini, guys, ya. Oke. Kita akan ngikutin ke arah, nanti, yang bukan manusia, nanti. Dan, kita mencapai di sebuah desa, guys. Kita sampai di sebuah desa. Desanya pasti desa angker. Yakin gue, enggak mungkin enggak angker. Enggak mungkin biasa aja. Pasti luar biasa, nih, desanya, guys. Oke. Ya, kita akan investigasi lebih lanjut. Apa yang terjadi di dalam... ...desa ini. Dan, apa sih yang... Gue masih penasaran, sih, apa yang... ...menjadi latar belakang atau alasan si Chris... ...mengambil si Rose dan membunuh si Mia itu kenapa, gitu. Dan itu membuat image Christ... ...ya, Christ itu menjadi sangat jelek sekali. Ya, di mana Christ itu salah satu... Mungkin, mungkin mereka keluar. Ya, atau tokoh utama Jason Evil. Dan sekarang dia malah membunuh si Mia. Enggak tahu apakah tindakan si Chris itu benar. Ataukah ada sesuatu yang membuat dia melakukan itu. Ya, atau mungkin dia kemasukan virus. Atau dia mungkin disuruh oleh... ...siapa bosnya. Atau dia mengetahui bawah Mia itu. Masih ada virus di dalamnya. Ya, saya tidak tahu. Gue yang mendengar sesuatu. Di sebelah kanan. Oke. Atau. Tidak ada lampu, nih. Tidak ada lampu, kah, di sini? Do not enter. Oh ya, pasti akan gue enter dong... ...kalau ada tulisan do not enter. Lo kira? Gue nggak tahu Resonable. Ya. Di mana ada do not enter? Di situ kita harus masuk, ya. Dasar, loh. Ya, Resonable, Resonable. Oke, di sini kita akan cari tahu. Ini tuh... ...desanya tuh kayak... ...habis mengalami bencana gitu, ya, guys, ya. Nggak tahu sih bencana yang disengaja atau... ...terlihatannya disengaja. Eh, eh, eh. Wih, siapa, siapa. Apa, kuih? Oke. Maaf, guys. Kalau gue agak masih kurang begitu fit, ya, guys. Karena ini masih dalam masa penyembuhan. Jadi, memang... ...masih akan ngos-ngosan kalau ngomong banyak, ya. Tapi nggak apa-apa sih. Gue akan ngelatih ini supaya gue nggak terlalu banyak rebahan. Kalau banyak rebahan di kasur itu jadi lemes, guys. Tujuan gue buat video itu supaya gue ngobrol. Karena nggak ada yang gue ngajak ngobrol di sini. Oke. Nggak bisa, guys. Misalnya dipakai orang. Terus kemana? Di sini nggak ada center atau gimana gitu loh. Nggak ada sesuatu yang bisa gue ambil, kan, di sini. Oh my God, ya, Tuhan. Oke. Apa-apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ya, Tanya, Tuhan? Aku ya ramudeng, Tuhan. Graveyard. Ceremony side. Workshop. Kalau ke sini itu graveyard, tapi... Kita nggak bisa ke graveyard karena ini ada... Apa, bongkahan gede ini. Kita ke ceremony side di sini, guys. Ini, nih. Ini, nih. Ini, nih. Gue yakin, nih. Sesuatu terjadi di sini, guys. Yakin gue. Nggak ada pistol apa gimana gitu, toh. Coy. Gue kira anjingnya tak ayam. Oke. Tunggu pipis dulu, Cah. Bisa ditutup nggak sih? Nggak bisa, guys. Oke. Sekarang, kita akan masuk ke... Dalam rumah. Oke, ya, kita akan masuk ke dalam rumah. Kalian akan... Tahu, ya. Biasanya, ya. Biasanya, ya. Rise of the Evil, itu. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah. Iya, pintunya buka-buka sendiri gini, guys. Lo bisa bayangin, ya, di kepala lo. Apa yang akan terjadi, guys. Ya, gue harus banyak minum, guys, soalnya. Mohon maaf, ya. Oke. Permisi. Bapak, ibu. Shalom. Assalamualaikum. Saya datang, ya. Halo. Halo. Oke. Akhirnya gue dapet... Besok, guys. Oke. Gue dapet first aid, Matt. Yes. Oh, sekarang kotak-kotak gini, guys. Magal-nya, guys. Oh, kayak Rise of the Evil 4, ya. Oke. Aku suka. Oke, sekarang gue punya, apa, besok, ya. Besok, pembunuh. Zombie, ya. Cangan macam-macam gue. Eh, macam-macam-macam gue. Cangan macam-macam lo. Mereka baru saja lari dari rumah, katanya. Itu... Itu masakan puasa, apa masakan enak, sih? Iya, ini yakin gue. Ini mereka diserang, guys. Desanya, guys. Gak tahu, guys. Karena apa. Oke, guys. Jadi, ya, biasanya. Gue jelasin lagi, ya, guys. Permainers of the Evil. Itu ketika lo dikasih senjata. Pertama, lo. Ya, ketika kalian dikasih senjata pertama kalian, akan ada musuh yang mendatangi kalian. Ya, kan. Tapi bukan musuh, sih, guys. Ada kejadian di bawah, dan... Apa yang terjadi? Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Oh, my God. Take it! Take it! Hey, you're listening. Hey! What the... Shit! Oh Tuhan Kau mati Tunggu, ada lagi Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Maaf, guys, kalau gambarnya agak buruk, guys Apa yang terjadi dengan tempat ini? Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Tunggu, Kau Tunggu, Tuhan Tunggu, Tuhan Stay back Oh my god Kambing lu Baga mati-mati What the hell What the hell Jisir zombie guys Yakin gue kan Apa gue bilang ya Senjata pertama lo akan menjadi Sesuatu yang tidak bagus guys Dan sekarang tangannya setan hilang Bukan tangannya Jari kelimpeng Ini Eh Malah gue habisin Gak ada Lagi tau apa namanya Peluruh gitu Tuh Tinggal 4 peluruh gue Satu monster Berapa kali tembakan tuh guys Aduh Tadi do not enter Mesti ya Buat motong do not enter guys Oh my god Kita minus go to not enter Tadi Siapin gue Oh my god Dan Kalau ini catisi persis zombie sih Gak kayak resenival 7 Gak kayak zombie sih Oh iya ini gue pake Ini juga Jangan mau mati gue Wih Disgusting Tangannya etan hilang Hop Oke open inventory Terus Ah ini dia Oke Crafting Cara Ah Bentar bentar Gue masih cupu soalnya Ini terus caranya Oh eh Oke Yes Oke Kita bisa crafting ya Oke thank you Kita sudah Mendapatkan satu first end man lagi Walaupun kita pake satu guys Tapi oke It's okay Sekarang kita akan menjuka Do not enter Dimana lo do not enter Yakin gue Kita harus kesana guys Oh Enggak sih Ternyata pake ini bisa Oke Pake ini ya Attack Let's go mamang Oke Hmm Please ya Jangan ada lagi satu aja Ya kasih gue shotgun Aduh Apalah Oh my god Oke Can do it Tengok gue masuk Gue bodoh Kalau gue masuk guys Tapi kalau gue gak masuk Gue gak bisa tau Itu apa Apa terik tanya Nothing Yakin gue nanti Nanti tarik guys Oke Eh Caca Caca Waaay Ada sesuatu di atas guys Oke Oke, ada sesuatu di atas Maksudnya gimana? You can barricade doorway with self You can barricade doorway with self Oke Oke, yes Kita bisa gajal pintunya ya Kita pake Asa Ethan Aku ngapain Jumplit, Makasih Makasih gue dikasih jumplit Tidak! 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 Nah dikasih immediately!!! Tidak! oke guys kelihatannya sampai disini dulu aja guys ya menurut gue ngos-ngosan guys ya oke guys menurut gue sampai disini dulu aja untuk video kali ini gue gak bisa bermain karena masih ngos-ngosan jadi kalau orang masih dalam proses penyembuhan itu padahal masih gak fit jadi kalau berpikir sedikit gue reak sedikit ngobrol itu akan mengeluarkan banyak energi tetapi gue sengaja untuk record sengaja untuk bermain game supaya gue gak banyak rebahan karena kalau terlalu banyak rebahan itu efeknya itu kalau banyak rebahan gue efeknya jadi lemes gitu oke guys gitu aja untuk hari ini kita akan lanjut di episode berikutnya terima kasih salam markas goyoyoyor selamat menikmati selamat menikmati